Intro Halo klikers, balik lagi dengan saya Raka di channel klikso time Ya pada sesi hari ini, hari Senin Kita akan membahas kembali seputar berita di dunia Tokusatsu Tentunya pada sesi kutu, kumpul ngomongin Tokusatsu Sini ada 5 informasi nih teman-teman yang bisa kita bahas Pertama mungkin teman-teman udah pada tau Yaitu telah dirilisnya Kamen Rider Saber Trio of Deep Scene Jadi cerita dari visi nama ini sendiri menceritakan tentang trio pengguna Shaken Sword Driver Setelah seri Kamen Rider Saber tamat Jadi kalau di timelinenya itu kurang lebih 8 tahun setelah Touma melawan Storius teman-teman ya Dan ini itu sebenarnya sudah dirilis versi digitalnya sejak 18 Februari minggu lalu Jadi gimana nih? Udah pada nonton belum? Kalau udah pada nonton silahkan tulis di kolom komentar nih Review-nya bagaimana dan menurut teman-teman saya bahas apa enggak? Soalnya saya belum bahas sih Dan belum nonton juga Dan ya langsung saja kita beralih di informasi yang kedua Yang kedua yaitu satu episode lagi nih teman-teman Series dari Kikai Sentai Zenkaiger akan tamat Ini tadi udah mau tamat teman-teman ya Jadi minggu depan Nah minggu depan itu adalah episode terakhir dari Zenkaiger Kalau teman-teman lihat nih di preview Zenkaiger episode 49 Atau episode terakhir minggu depan Teman-teman bisa melihat ada dua karakter Zenkaiger Loh siapa yang satunya nih? Dan kok bisa ada? Nah tapi menurut saya prediksi saya Kenapa sih ada dua? Itu ya karena ada kaitannya dengan seri Sentai berikutnya Yaitu Dawn Brothers Kan ada tuh Zenkaiger Black Dan pemerannya juga ya tau sendiri teman-teman ya Mirip atau bisa dikatakan sama mungkin ya Dan ngomongin soal Dawn Brothers nih ya Jadi Dawn Brothers itu bisa Avatar Change Menjadi para pendahulunya Loh ini bisa jadi kayak pendahulu berarti Mungkin mirip kayak Dan cara Avatar Change-nya sendiri menggunakan Avataro Gear Yaitu lah informasi mengenai Super Sentai Kita akan berlalih nih Kita kan udah bahas Kamen Rider Super Sentai Lanjut dong Ultraman Di informasi ketiga ini Telah dirilisnya Karakter PF atau Promosional Video Dan interview tentang Ultraman Regulus Ultraman yang bener-bener Wah kayak bad boy gitu ya Feel-feelnya Karena ada kayak tattoo-tato di lengan ya teman-teman Eh maaf teman-teman ya Ralat Namanya Ultraman Regulus Jadi Ultraman Misterius Yang ditawan oleh Absolutian Ya Absolutian itu ya Yang badannya itu kayak emas-emas gitu ya teman-teman ya Teman-teman mungkin udah pada lihat Ada tiga ya Yang udah di-reveal Absolutiannya Jadi Ultraman Regulus ini Mempelajari sebuah Seni bela diri luar angkasa Yang bernama Cosmo Beast Style Di planet D60 Yang katanya nih teman-teman ya Terkuat di alam semesta Jadi Pantes lah ya Kalau misalnya Ultraman Regulus itu kayak di Borgol-Borgol gitu Di rantai ya Rantai atau Borgol gitu sih Ya di rantai gitu ya Sama Mungkin Absolutian kali ya Dan Nah teman-teman mungkin bisa lihat di tangannya Lambang tangan kanannya Memiliki kekuatan Lightning White Tiger Fuss Atau jika diartikan bahasa Indonesia Kurang lebih Tinju Macan Putih Halilintar Dan lambang di lengan kirinya Adalah Flaming Red Dragon Fuss Atau Tinju Naga Merah Berapi Dan lanjut nih Di informasi yang keempat Informasi keempat Yaitu Kita akan membahas seputar Kamen Rider Revised Yang baru saja kemarin ya Hari Minggu itu udah rilis Episode 23 Disini ada poin-poin menarik nih Yang bisa saya bahas Yang pertama tentunya dari Kagero Nah disini Kagero muncul lagi teman-teman ya Jadi Kamen Rider Evil Dan dia nyelamatin Sakura Sini kan terlihat ya Ada Kamen Rider Demons Yang melawan Kamen Rider Evil Wah ini Sama-sama keren ya Maksudnya ketika Demons itu Digunakan oleh Villain Itu lebih berasa Dan Kekuatannya itu lebih Gede lah Dan kenapa sih Kagero itu Nyelamatin Sakura Alasannya itu simpel teman-teman ya Karena Demi Kare Demi Kare ya Dia itu Nyelamatin Sakura Wah Aduh Ya Tapi Misalnya ya Ada Evil Itu akhirnya jadi baik Semoga aja Kekuatannya gak di nerf teman-teman ya Lanjut Di hal menarik Yang kedua Yaitu Iki Igarashi Masih belum bisa kembali Jadi kan disini Iki itu malah kebalikannya Ya kayak di opening-opening gitu Teman-teman ya Di balik Dan Iki itu malah yang kayak Jin atau roh-roh gitu Serta Untuk Vice-nya yang malah berbentuk Tapi Disini saya belum melihat Vice itu pusing-pusing lagi sih Kayak di episode sebelumnya Itu episode berapa ya Dimana Vice itu Kayak pusing Kalau Berhubungan dengan Gifu atau gimana gitu Pokoknya Kalau gak salah Berhubungan sama Gifu gitu Teman-teman Ya itulah Untuk hal menarik kedua Lanjut di hal menarik ketiga Atau yang terakhir teman-teman ya Munculnya pemimpin Organisasi dari The Weekend Ya Organisasi The Weekend ini adalah Sebuah organisasi yang bisa dikatakan Misterius Atau mencurigakan Dimana dia itu yang ngirim Beltnya Sakura Dan kemungkinan nih Dia itu yang ngirim juga Rolling Vice Stamp Yang digunakan Iki Igarashi Sehingga Bertukar Yang awalnya Iki yang Manusia Yang visualnya ada Yang apa ya Wujudnya ada Sekarang kebalik Malah Iki yang Dia itu kayak Roh-roh atau jin itu Kemungkinan itu Asalnya dari The Weekend Disini Pemimpinnya itu Bernama Pak Karizaki Kalau kita lihat teman-teman ya Itu kan dia pakai topeng Pak Karizaki Vibesnya itu Mirip gak sih Sama Shroud Shroud ya namanya Iya Shroud Dari kamera double Kalau teman-teman udah lihat Kamera double yang cewek itu ya Yang namanya Shroud Itu Mungkin mirip ya Dan di informasi yang kelima Atau penutup kita Yaitu Dua bulan kurang Bakal dirilis Ultraman Season 2 Yang ada di Netflix Yang anime atau 3D Itu ya teman-teman ya Anime atau 3D ya Ya mungkin teman-teman Bisa jelasin Tuliskan di kolom komentar ya Ya ini asli sih Udah dirilis juga Trail-nya Saya juga telat Dan trail-nya itu seru Saya udah nonton Itu seru Pernah saya tonton itu Ketika Kemarin ya Ada Sat Night Click Showtime Sat Night Showtime Oh Sat Night Showtime lah Sat Night Showtime Itu kan Hari Minggu Eh bukan hari Minggu ya Malem Minggu Kita Ngadain Kumpul-kumpul Via Zoom Nah itu Udah saya tonton disitu Mengenai trailer dari Ultraman Season 2 Dan Wesh Bagus banget Bagus banget Dimana disini ada Taro yang berapi-api Terus berarmor Wesh Dan satu lagi nih Ada Mbak-Mbak Ini Mbak-Mbak siapa ya Gak tau Tapi kayaknya sih Dia Tarung juga Ya ini Ultraman Season 2 ini sendiri Akan dirilis Pada April Tanggal 14 Ya jadi itulah Untuk kutu kita Kali ini Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton Sampai akhir Semoga saya bisa Upload lagi Rajin lagi Di Hari-hari Berikutnya Sekian dari saya Raka Sampai jumpa Di video-video Berikutnya Dari klik Sotime Bye-bye Adios And Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati